Intro Pasangan ganda putri Indonesia Apiranir Hayu dan Siti Bada Silva Ramadanti Tersingkir di bobok peromfat final Singapore Open 2024 Mereka kalah dalam pertarungan 3 game melawan ganda Jepang Nami Matsuyama dan Chiharo Sida Dengan skor 10-21, 21-13, dan 10-21 Di Singapura Indoor Stadium Pada game pertama, Apirani dan Badia cukup kerepotan Menahan serangan yang terus dilepaskan Nami dan Chiharo Sida Sejak awal pertandingan Meski sempat mulai menemukan ritme permainan Dengan memperkecil jarak tertinggal Mereka harus kembali tertinggal 8-11 di interval game pertama Rusai interval, Apirani dan Badia justru makin tertekan Dan tak mampu membaca pola serangan Nami dan Chiharo Sida Hingga tertinggal 8 poin menjadi 10-18 Apirani dan Badia harus prostaklu pada game pertama Dengan skor 10-21 Memulai game kedua, Apirani dan Badia langsung tancap gas Dan menguasai ritme permainan Dengan unggul 4 poin Ya, 6-2 Keunggulan tersebut bertahan hingga akhir Radia menutup interval dengan skor 11-8 Memasuki pertandingan kembali usai interval Ganda unggulan ketujuh tersebut langsung bermain dominan Dan tak membiarkan Nami dan Chiharo Sida Mengembangkan pola permainan mereka Sampai game kedua ditutup dengan kemenangan 21-13 Pada game penentuan Apirani dan Badia mendapatkan perlawanan sengit Sejak awal pertandingan Dan harus tertinggal 5 poin menjadi 6-11 Pada penutupan interval game ketiga Usai jeda, pasangan nomor 9 dunia tersebut Makin tak mampu mengatasi serangan-serangan cepat Yang dilancarkan Nami dan Chiharo Sida Hingga takluk dengan selisih 11 poin Yakni dengan skor 10-21 Di game pertama Kami sempat kebingungan lah Untuk melakukan pola permainan seperti apa Kemarin kami tidak bermain Karena lawan kami mundur Itu ada plus minusnya memang Plusnya kami bisa istirahat Tapi minusnya kami tidak bisa lebih tahu lagi Kondisi lapangan disini Ujar Apirani seusai pertandingan Di game kedua Kami bisa menemukan pola permainan Yang kami mau Sayangnya tidak berlanjut di game ketiga Mereka cepat mengubah pola Dan kami tidak cepat menyayas setinya Kata Prahimas Olimpada Tokyo tahun 2020 Bersama Gwesiapoli tersebut Adapun Siti Vadia mengatakan Akan mempersiapkan diri Untuk menghadapi Indonesia Open 2024 Kami akan langsung bersiap ke Indonesia Open Kami harus lebih percaya diri lagi Ujar Siti Vadia menutup percakapan Bersama Gwesiapoli tersebut Bersama Gwesiapoli tersebut Bersama Gwesiapoli tersebut